Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Nah di video hari ini aku mau bahas tentang salah satu topik tentang K-pop lagi ya Tapi ini akan berbeda karena aku akan bahas tentang K-pop generasi kedua Ataupun K-popers generasi kedua Nah jadi menurut aku ini salah satu topik yang menarik banget buat kita bahas Karena ini akan membuat kalian bernostalgia tentunya Oke langsung aja jadi K-pop generasi kedua Atau yang lebih sering dikenal dengan K-pop generasi 2 ya Second generation gitu Ini dimulanya pada tahun 2003 sampai 2011an gitu Jadi eksisnya pada tahun tersebut Dimana aku tuh ngerasa bahwa K-popers era ini tuh sehat banget persaingannya Dan sangat membuat kita tuh merasa seneng gitu kan ketika mengidolakan mereka Nah aku yakin banget nih para K-popers jadul Kalian juga udah pernah ngerasain yang namanya pergi ke warnet Buat cari tahu ya tentang informasi buat idola kalian gitu kan Terus kalian juga pasti udah pernah nih yang namanya langganan tabloid gaul Karena ini adalah suatu majalah yang banyak banget ngasih kita informasi tentang K-pop Dunia sekitaran K-pop apalagi banyak bonus posternya Nah jadi ini adalah saksi dimana para K-popers generasi kedua itu membucin bersama idolnya Nah aku juga inget banget ketika pergi ke warnet hanya untuk menonton MV-nya Idol Tapi dulu tuh persaingannya sehat banget gitu loh Kayak kami nih para K-popers ga kayak bersaing gitu kan Ini view-nya banyak nih Ini video yang ini lebih banyak nih idola aku nih lebih banyak viewersnya ga kayak idola kalian Gak kayak gitu gitu kan Jadi kayak kita tuh nonton gitu kan karya-karya mereka Kita support dan segala macem Tapi tuh ga ada yang persaingan antar fandom gitu Mungkin ada yang namanya persaingan antar fandom Tapi pun ga kayak yang pampe pecah belah gitu kan saling serang gitu Kita tuh kayak mengidolakan ya mengidolakan gitu Support Kita fokus untuk support artis idola kita gitu kan Dengan menonton MV-nya mereka Nah dulu tuh internet tuh ga semudah sekarang Itu kayak kita harus ke warnet dulu Bayar dulu nih per jamnya harus berapa Kayak akses internet buat di wifi-nya yang ada di rumah gitu tuh jarang-jarang gitu kan Orang punya Emang jalan satu-satunya yaitu kita ke warnet gitu Bahkan nih smartphone nih yang kayak setiap waktu kalian bisa akses Kalian bisa cari info tentang idol kalian Nonton Youtubenya lewat HP Itu jarang banget buat kalian temukan Memang cara satu-satunya tuh emang warnet adalah sahabat para kpopers era kedua Nah setelah ini tuh ya hal-hal yang bikin nostalgia juga Ada dari kita yang emang berjuang banget buat bisa beli album para idol kita Karena dulu tuh ya yang namanya JNE, JNT dan segala macem itu susah banget buat kalian temukan Yang adanya tuh ya malahan kalo di kampung aku sendiri Kalo masa jaman dulu tuh yang ada cuman tiki Jadi kayak eksistensi jasa pengiriman buat beli-beli album itu agak-agak susah gitu Gak kayak sekarang nih sekarang mudah banget kalian tinggal pesan aja gitu kan langsung dateng nanti barangnya Yang penting uang kalian tuh ada tapi kayak perjuangan buat dulu support idol kalian dengan membeli album mereka tuh sulit banget Dan aku ngerasain itu gitu kan Adanya tuh ya yang banyak sering banget dijual itu memang DVD bajakan Tapi tuh kayak beli DVD bajakan juga gak apa-apa gitu loh Saking kita tuh seneng gitu kan denger idol kita Aku juga sering gitu kan beli namanya kaset-kaset CD itu sampe banyak banget kemarin koleksi aku kayak lagu-lagu terbaru Atau apa aku beli gitu kan CD-nya DVD biarpun bajakan ya terus aku putar Karena dulu dengerin lagu tuh kan seringnya pake DVD gitu kan Terus kita mau gunain speaker Kalo sekarang kan mudah banget tuh aksesnya Kalian buka aja Youtube terus bisa liat gitu kan MV-nya Kalo dulu ya kita beli gitu CD-nya Salah satunya kalo gak bisa kewarna ya kita beli DVD biarpun bajakan Buat dengerin lagu-lagu terbaru dari mereka gitu Kalo untuk nama-nama dari boy band-boy band ataupun girl band yang terkenalnya dulu pada masa generasi kedua itu Kita punya Super Junior, SNSD, ada Beast, ada B1E4, ada... Ih pokoknya banyak banget ya itu Ada 2PM, ada 2EM, ada Ayu dan segala macem Ada Shiny, nah itu idol aku banget ya Kemudian ada M.Black, ada Kara, ada Seastar Itu, ih gila, itu parah banget Kalo kalian inget-inget tuh pasti MV-MV mereka tuh ternyang-nyang gitu kan Di masa-masa era K-pop generasi kedua Dimana kalian tuh pasti streaming all the time Kalian download, masukin ke HP MV-nya gitu kan Ini keren Nah K-pop dulu itu emang kayak artis-artisnya tuh emang sibuk nampilin karya-karya mereka gitu Kayak setiap mereka comeback itu pasti ditunggu gitu kan sama fans-fansnya Kemudian kita tuh kayak termotivasi banget liat para idola kita gitu kan Aku seneng banget liat idol aku gitu ketika mereka comeback Aku pasti nungguin gitu kan albumnya mereka dan segala macem kayak perjuangan gitu Biar bisa nabung, biar bisa beli apapun stuff tentang idola kita gitu kan Kemudian tuh ya kalo untuk acara yang paling aku seneng juga nonton ya Kalo ada yang namanya Music Bank Nah ini salah satu variety show yang paling aku suka Karena mereka tuh nampilin gitu kan K-pop idol kita tuh secara langsung disana Kemudian ada juga artis-artis idol kita itu yang jadi MC disana Dimana mic mereka itu ada tulisan namanya Nah aku inget banget nih masa-masa ini Dimana Music Bank itu pasti nampilin K-pop chart dari number one Mencel berapa gitu kan itu nomor-nomor rating tertingginya gitu Lagu mereka tuh paling banyak di streaming Nah itu ya ampun masa-masa kayak gitu tuh indah banget buat dikenang gitu Kayak dulu tuh rajin banget mantengin TV gitu kan buat liat Music Bank Karena fasilitas untuk liat streaming di internet itu kan jarang banget ya Emang satu-satunya tuh untungnya nih Indonesia tuh sering juga gitu Nampilin namanya Music Bank dan segala macem Nah itu keren banget Nah apakah K-pop generasi tersebut sering mengadakan konser ya Oh jangan ditanya itu udah pasti sering banget Dan itu kayak sangat-sangat beruntung ya Para K-popers yang punya uang buat pergi gitu kan Langsung nontonin konser mereka sambil bawa light stick tentunya gitu kan Mendukung para artis idola kita Dan aku tuh sedih banget gitu pas jaman-jaman dulu tuh Karena aku kan masih pelajar gitu kan statusnya gak punya uang gitu Buat nontonin konser ya udah nangis gitu kan Karena gak bisa nonton konser itu tadi Kayak galau nya tuh cuma sebatas karena gak bisa nonton konsernya idol Padahal kita tuh tau gitu Bahwa mereka tuh akan menggelar konsernya nanti tuh di Glorabung Karno gitu kan Dimana konser tersebut akan diadakan Dan itu kayak tiketnya baru dijual satu hari aja tuh udah abis gitu Penontonnya tuh banyak banget mulai dari VVIP dan segala macem Dan itu ketika kita gak bisa nonton itu kasennya nyesek banget gitu Aku cuma bisa nangis loh di rumah gara-gara gak bisa nonton konsernya shiny dulu Tapi tuh kayak cuma bisa nontonin beritanya setelah konsernya bagaimana Itu udah mulai tuh pasti beli lagi tabloid gaul gitu Buat cari-cari informasi seputaran bagaimana konser mereka gitu Nah bicara soal tabloid gaul nih ya Ini kayaknya aku balik lagi ke pembahasan tabloid gaul nih Karena aku seneng banget salah satu majalah ini Meskipun dulu juga banyak ya majalah-majalah lain selain tabloid gaul Tapi menurut aku tabloid gaul ini adalah salah satu tabloid yang paling keren Karena dia menyajikan informasinya tuh lengkap banget Nah aku tuh paling seneng kalo misalnya mereka tuh bahas tentang idola aku tentunya Nah hal yang aku seneng juga kumpulin ya dari tabloid gaul ini tentunya poster Jadi dulunya di kamar aku tuh jangan ditanya lagi Pasti banyak banget yang namanya poster-poster K-pop gitu kan Mulai dari shiny Nah shiny nih paling banyak nih yang aku tempelin di kamar aku Karena emang aku suka banget sama shiny Tapi sekarang udah enggak karena udah agak-agak takut juga ya Katanya kalo nyempelin poster-poster di dinding itu gak baik gitu kan Jadi kalo dulu nih kamar aku emang penuh banget sama poster-poster yang aku dapetin dari tabloid gaul Dan kalaupun ada majalah lain ataupun tabloid lain nih yang ngasih poster-poster gratis gitu Aku pasti beli Aku seringnya nih karena pelajar budgetnya cuma segitu gitu kan Kalo gak salah dulu tabloid gaul cuma sekitaran 8 ribu sampai naik belasan ribu kayak gitu Kecuali kalo misalnya edisinya tuh ada ngasih posternya lebih atau gratis booklet gitu Nah itu agak naik gitu artinya Tapi tuh kayak standar harga cari 8 ribuan itu jaman dulu susah banget gengs Kayak untuk kantong pelajar aku harus nabung Aku rela nih gak jajan segala macem Demi untuk beli tabloid gaul dan baca berita-berita dari artis idol aku Pokoknya tabloid gaul adalah salah satu tabloid yang sangat bersejarah bagi kpopers era kedua Tapi sayang banget ya untuk sekarang itu udah gak memproduksi lagi Aku juga mempertanyakan kemana sebenernya tabloid gaul ini Nah selain itu masih ada lagi ya Aku yakin kalian para kpopers pasti dapet banyak temen gitu kan dari dunia maya nih tentunya Kalo dulu kita itu gak punya instagram Nah kalo sekarang nih kan kayak lihat idola kita itu kan dari instagram tuh mudah banget Ataupun cari-cari foto tentang mereka di instagram tuh banyak banget gitu kan Tapi kalo dulu kita hanya punya facebook sebagai sarana yang menurut kita tuh sangat friendly gitu kan Untuk menemukan kpopers gitu di luar jawa misalnya gitu kan di luar pulau tempat kalian tinggal atau domisili kalian Jadi kita temenan via facebook Meskipun dunia maya kayak kita tuh bahas tentang idol kita gitu loh Halu sih emang halu gitu kan Kayak kenal juga enggak Tapi tuh kayak friendly dan ramah banget gitu ketemu temen-temen di facebook itu tadi Kita bahkan aku nih sering banget ikut forum-forum tentang kpopers gitu kan Yang ngebahasnya tuh tentang berita-berita korea Nah kalo dari grup facebook itu tadi kita banyak dapet info tuh guys Karena jarang banget nih kita menemukan itu gitu kan internet, akses internetnya Kalo dulu tuh kita punya handphone itu memang ada aplikasi facebook aja udah beruntung banget Nah dari facebook itu tadi kalian bisa akses informasi gitu kan yang dikirim sama adminnya Aku juga pernah jadi admin Bayangin aku dulu pernah jadi admin sebuah forum Demi untuk menjadi kpopers sejati Kayaknya aku juga gak ngerti motivasinya apa Tapi kayak itu berkesan banget gitu Selain itu kalian aku yakin juga pasti udah pernah yang namanya main roleplay Roleplay itu dimana kalian mau ngambil sebuah peran Perannya itu kayak kalian misalnya jadi siapa gitu kan Kalo cewek pengennya jadi siapa di membernya SNSD atau siapa Nah so-soan gitu kan biar bisa communication sama lawan temennya di roleplay Misalnya temennya nih jadi Minho Shiny atau mau jadi siapa ya terserah lah Pokoknya tuh kalian itu cukup mengganti foto profil kalian dengan artis idola yang pengen kalian mainkan perannya Kemudian kalian bisa communication sama temen-temen sesama kpop kalian Aku yakin kalian pasti seneng dimainin yang namanya roleplay Oke kayaknya ini yang terakhir ya yang mau aku bahas tentang kpopers generasi kedua Yaitu adalah aku seneng banget dulunya baca FF It's not free fire actually tapi fan fiction Jadi ini adalah sebuah cerita karya dari para kpopers di luar sana Dimana mereka tuh ngefans kemudian mereka tuh bikin cerita halu Ya intinya itu halu tapi aku seneng bacanya Kalo dulu banyak banget genre yang mereka buat Nah dulu juga kpopers rajin banget tuh ngidit picture Mereka satuin tuh idol yang ini sama yang ini gitu Padahal mereka juga di dunia nyata gak pernah ada hubungan apapun Tapi tuh kayak mereka bikin cerita tuh seolah-olah real Kita gak bisa ngerasain cerita tersebut gitu Mereka tuh halunya keren banget aku salut gitu Mereka bisa nyiptain yang namanya fan fiction Dan itu kadang-kadang kita bacanya tuh lewat SMS Iya kalo gak lewat grup Facebook kita baca lewat SMS Kayak tiap minggu tuh dikasih gitu sama adminnya Ini cerita ini untuk episode ini Tapi tuh kayak menghayal melalui fan fiction itu seru banget Aku ngerasain itu golden times juga ketika kalian bisa menghayal tentang idola kalian Melalui fan fiction Well everyone aku rasa itu ya sekilas untuk ceritaku Atau pembahasan tentang kpopers generasi kedua atau kpop gencu Nah aku yakin kalian masih punya pengalaman lainnya yang bisa kalian ceritakan di bawah ini Mungkin sebagai kpopers dulunya nih Tahun-tahun golden dulu kalian punya pengalaman tersendiri Kalian bisa komen ya di bawah jangan lupa cerita kalian tuh seperti apa gitu Sebagai kpopers generasi kedua Oke aku rasa itu dulu ya untuk vlog aku hari ini Semoga cerita aku hari ini bisa membuat kalian bernostalgi ya Dengan masa-masa golden times dulunya Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment this video ya Aku tunggu banget komentar kalian para kpopers See you on my next video Bye